Pemirsa TNI Angkatan Udara bekerjasama dengan BPT dan BNPB pada siang ini akan melaksanakan modifikasi cuaca menggunakan dua pesawat. Dan berikut laporan Bayu Pradana bersama curu kamera Ari Setiawan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Pemirsa berbagai cara dilakukan untuk mengurangi curah hujan yang berada di atas Jabodetabek untuk mengurangi banjir yang terjadi di sekitar Jakarta dan juga kota setelit lainnya. Di antaranya itu usaha yang dilakukan oleh BPT dan juga TNI Angkatan Udara untuk mengurangi awan yang akan dilakukan beberapa saat lagi. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya saya sudah bersama dengan Kasau TNI AU, saya sudah bersama dengan Pak Yuyu. Pak selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pak bisa dijelaskan Pak, seperti apa nanti pengurayan awan yang akan dilakukan? Oke, jadi pada hari ini, mulai hari ini TNI Angkatan Udara bekerjasama dengan BPT, BNPB, dan Mabes TNI. Kita akan melaksanakan modifikasi cuaca, pesawat yang kita siapkan, satu CN295 dan satu KASA 212. Nah tujuannya adalah supaya awan yang akan masuk ke wilayah Jakarta khususnya atau Jawa Barat pada umumnya, kita akan pecah dan kalau ada hujan kita turunkan sebelum masuk ke daratan. Kegiatan ini kita laksanakan untuk CN, direncanakan dua sorti per hari, demikian juga KASA. Setiap sorti mereka akan membawa garam yang akan ditabur sekitar 2,4 ton untuk KASA 800 kilo. Itu adalah planning kita, namun demikian kalau misalnya dibutuhkan tambahan, kita siap akan menambah hal itu. Kita ketahui bahwa karena kuyuran hujan yang kemarin tanggal 1 itu, situasi tanah khususnya di wilayah Jakarta ini sudah jenuh, sehingga kita upayakan untuk dalam beberapa hari ke depan ini tidak terjadi hujan di wilayah Jakarta ini dan Jawa Barat pada umumnya. Paling tidak kalau pun hujan, intensitasnya tidak terlalu keras, tidak terlalu tinggi, sehingga banjir bisa kita kurangi. Pak, dari info yang didapat, curah hujan masih akan terus meninggi hingga awal Februari. Apakah nanti usaha seperti ini akan dilakukan terus menerus hingga awal Februari atau seperti apa, Pak? Kita akan terus stand by, tentunya atas perintah dari Mabes TNI, yang jelas saya akan menyiapkan pesawat selama itu dibutuhkan. Kita akan konsentrasikan 2 pesawat ini untuk selalu stand by di sini, lamanya berapa lama tergantung permintaan dan kebutuhan. Terima kasih, Pak. Selamat bertugas kembali, Pak. Masih, selamat. Seperti itu penjelasan dari Kepala Satuan Angkatan Odara, Yuyu Sutisna, dan juga berbagai persiapan lainnya juga sedang dilakukan untuk nantinya akan melakukan penerbangan. Yang akan dilakukan sedikitnya ada 2 sorti setiap harinya. Di antara saya akan menunjukkan pada Anda bersama dengan juru kamera Laksana Tiara. Seperti apa salah satu pesawat CEN yang ada di belakang saya ini akan nanti digunakan untuk menabur garam. Di mana pesawat ini nanti mampu membawa sekitar 2,4 ton garam. Ini artinya ada sekitar 4 tabung. Dari masing-masing tabung ada 600 kilo di setiap tabungnya yang nanti akan dibawa ke udara dan akan dibawa menuju ke laut. Di mana usaha ini adalah usaha menabur garam. Di mana diharapkan nantinya apabila garam ini ditaburkan di atas awan yang berpeluang untuk hujan. Dan nantinya diharapkan hujan akan turun di lautan sebelum sampai ke Pulau Jawa yang di mana adalah di antaranya Jabodetabek. Dan tentunya usaha ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi banjir yang sudah menggenangi wilayah Jabodetabek beberapa waktu lalu. Dan tentunya kita harapkan bahwa usaha ini tentunya dapat menolong warga khususnya Jabodetabek untuk nantinya dapat mengurangi intensitas hujan dan juga banjir yang terjadi di Jabodetabek. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Laksana Tiara, Aris Setiawan, Anjus melaporkan.